Oke guys Kita sudah sampai di Tempat wisata pertama kita Di Pulau Wintang Siapa ini guys? Ini Kakak Sultan Hapian Aduh Terima kasih bu Ini minuman Oh adek Kakak suka bu Kita lagi jalan-jalan Di Kenung Kong Kong Tapi pantai guys Oke Lihat dan review terus Video saya guys Kuas selamat Buat Oke Guys Kita Sedang Ke Mana ini Jalan-jalan Di Pulau Wintang Transportasi Transportasi Wintang Satu-satunya transportasi Itu Itu tadi drivernya Jadi Saya sengaja naik Angkot khas Bintang Ini Angkotnya Angkot yang ada di Bintang Oke Is Is One Of Transportasi At Bintang Island Tantong Bina Dersi Tengen To Kongong Building dan yang sering kita oke kita sudah sampai Dekat dengan Dekat dengan Mendekati 4 keang Sekitar 5 menit lagi Lalu lintas Lumayan sepi Tidak terlalu ramai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Oke kali ini Saya ada di Dekat Pelabuhan Sri Bintang Tepatnya di tempat Rekreasi Pedung Konggong Pedung Konggong Nah itu Di seberang sana Itu Kelihatan Transportasi Dari Bintang ke Pakai Pembilan sehat Ini Ini makanan Lekat di sini guys Jambu Janjimu busuk Jambunya enak guys Beda dengan jambu di jalan Jambu Medan Jalan-jalan ke pantai Bang Iya Bang Kora Loh Satu 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 Dari mana Bantap Dari Oke ini adalah Taman Tempat berkumpul Warga Di Bintang Dan Sesekali Warga Di Pulau Batam Juga Nyeberang Kesini Sekedar Untuk Jalan-jalan Menghabiskan Uang Receh Receh Nah Di depan Itu Adalah Markas Marinir Dan Di Seberang Sana Yang Depan Lurus Itu Pelabuhan Penyebrangan Penumpang Dari Bintang Ke Batam Punggur Pelabuhan Punggur Batam Nah Ini Lumayan Ramai Nah Itu Pulau Penyengat Pulau Penyengat Pulau Mas Gak Tau Gak Tau Kenapa Dinamakan Pulau Penyengat Mungkin Banyak Yang Nyenget Awas Awas Sini Sini Le Ya Makasih Pak Nah Disitu Tempat Berkumpul Dan Bermain Anak Anak Oke Guys Tuh Lihat Tuh Wisatawan Dari India Sepasang Sejoli Dari India Nah Ini Trek Jalan Jalannya Jadi Nanti Menjelang Petang Mahrib Sampai Jam Sembilan Disinyalir Warga Sini Memberi Informasi P21 Yang Layak Dipercaya Ramai Disini Nah Di hadapan Saya itu Tekak Lurus Itu Namanya Gedung Gonggong Apa Gedung Gonggong Nanti 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 Akan Kesitu Untuk Check and Recheck Nah Ini Tempat Saya Perteduk Karena Masih Matahari Panas Guys Oke Oke Guys Ini Track Untuk Pijat Kelapa Kaki Sarap Yang Tradisional Jadi Terus Ini Tempat Anak-anak Itu Penjual Kaki Lima Apa Apa Itu Dek Kayaknya Minta Tempat Area Bermain Anak-anak Ini Dek Tempat Bermain Tuh Kenapa Oke Ini Taman Lo Bisa Buat Untuk Selfie Selfie Hai Dek Kayak Anorkest Anorkest Itu Adalah Gedung Gonggong Jadi Bangunannya Menyerupai Hewan Gonggong Khas Tanjung Pinang Tempat Kumpulnya Mudah Mudih Inilah Ini Khusus Balita Ini Di atas Balita Yang Ini Balita Tuh Nayun Nayunan Balita Hei Ini Si Boy Sama Mamaknya Tidak Tahu Ada Cara Apa Dapat Ya Ini Kami Ada Brosur Dari Oke Guys Ini Barusan Ada Guta Aids Sedunia Bertepatan Dengan Hari Aids Sedunia Hari Tanggal Seluruh 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 Lumayan Bapak Coklat Ya Oleh-oleh Ini Guys Itu Rombongannya Aktivis Hari Aids Sedunia Posisi Kita Di Pelaman Bunda Tepi Laut Tanjung Pinang Oke Kita Sudah Sampai Di Kota Tanjung Pinang Tepat Tepatnya Jelawan Bunda Terdik Laut Sini Sering 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 Berkepat Berkepatan dengan Hari Aids Sedunia Anggal 1 Desember Oke Guys Nah Ini Tampak Dari Depan Gedung Genggong Eh Gonggong Kok Genggong Gonggong Guys Bukan Genggong Tempat Gonggong Guys Genggong 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 Laman Bunda Tepi Laut Oh belahnya sudah lawan kita mau naik ke atas kalau naik ke bawah guys pasti ke atas kita jalan naik tangga kurang lebih 10 meter tingginya ada pentas musik pulau penyengat oke guys kita tampak dari atas pulau penyengatan dari atas gedung genggong kita mau naik tangga kurang lebih 10 meter Terima kasih.